Amerika Serikat akan mengumumkan segera terkait bantuan militer untuk Ukraina pada Rabu 13 April 2022. Amerika akan mengirimkan senjata untuk melawan pasukan Rusia senilai 750 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10,7 triliun rupiah. Dikutip dari tribunews.com dari CNA, senjata tersebut akan didanai menggunakan Presidential Drawdown Authority atau PDA. Hal ini Presiden dapat mengotorisasi transfer artikel dan layanan dari saham Amerika Serikat tanpa persetujuan Kongres dalam menanggapi keadaan darurat. Senjata militer yang akan diumumkan seperti sistem artileri darat berat ke Ukraina, termasuk Hawitzer. Hal ini dikatakan oleh seorang pembantu senior Kongres. Pekan lalu, Gedung Putih mengatakan bahwa mereka telah memberikan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat bantuan keamanan ke Ukraina. Pembantu Kongres mengatakan beberapa anggota parlemen telah diberitahu dalam 24 jam terakhir tentang pengumuman yang akan datang. Senjata yang dikirim termasuk rudal anti-pesawat Strangers dan anti-Tank Javelin serta amunisi dan pelindung tubuh. Pasukan Rusia diperkirakan akan meningkatkan upaya militernya, sehingga Presiden Volodymyr Zelensky menekan para pemimpin Amerika Serikat dan Eropa untuk mengirimkan senjata dan peralatan yang lebih berat untuk menghadapi Rusia. Raytheon Technologies dan Lockheed Martin Koff bersama-sama memproduksi rudal anti-Tank Javelins, sementara Raytheon membuat rudal anti-pesawat Strangers. Pembuat senjata top lainnya adalah Boeing Co., Northcorp Grumman, General Dynamics, dan L3H Ristechnologies. Sebagai informasi, Pentagon akan menjamu para pemimpin dari 8 produsen senjata Amerika Serikat pada hari Rabu 13 April. Hal ini untuk membahas kapasitas industri untuk memenuhi kebutuhan senjata Ukraina untuk melawan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!